Halo guys, kali ini Nemin mau berbagi info mengenai kesehatan dulu ya Banyak yang mengeluhkan dengkul sering sakit atau sendi sering sakit Biasanya ini sering dialami kebanyakan wanita sih ya Yuk simak video ini sampai habis ya guys Kalau anda ketemu dengan orang yang dia bilang dengkul saya sakit, sendi-sendi saya sakit Bawah saya minum obat Solusinya apa? Solusinya ini Solusinya diagram ini Turuni berat badan Kalau berat badan sudah turun maka yang pertama stress oksidasi pada sel akan menurun yang pertama Kalau stress oksidasi pada sel menurun, apa yang terjadi? Selnya akan kembali riang ceria karena tidak banyak beban yang pertama Yang kedua apa? Body fat dia pasti akan turun Yang ketiga apa? Dia akan melaksanakan lebih dominan lagi proses secara terprogram apoptosis tadi itu loh Yang keempat apa? Dia punya insulin growth hormone segala macam itu akan kembali di resetting sama tubuh Yang kelima apa? Insulin sensitifitasnya akan meningkat Artinya apa? Metabolisme gula dia akan naik Yang kelima apa? Anabolik hormon dia akan meningkat atau hormon pembangunnya akan meningkat Kemudian hormon-hormon sifatnya meradang-meradang itu dikurangi sama tubuh Yang keenam Ya tujuh, lapan seterusnya banyak sekali itu salah satunya adalah proses otofagi Makanya Ya Bapak Ibu sekalian kan disini Anda Kerjanya kan di pesawat-pesawat tuh Ya kan? Pesawat itu kan ada apa general overhaul lah segala macam gitu kan Rawatan tahunan lah, bulanan, macam-macam lah saya gak paham Manusia itu juga sama Perawatan tahunannya namanya puasa Ramadan Tapi ingat Jangan lagi bebani badan dengan yang tinggi gula Karena dia justru malah kebalikan dari sini kalau itu masuk Coba Anda bayangkan Waktu Ramadan itu katakan waktu seorang itu buka puasa Kalau dia makan, misalkan dia makan produk makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, tinggi minyak Tubuhnya gak bisa melaksanakan fungsi itu dengan baik Maka sebenarnya Saya kadang-kadang mencoba mengguyonkan lah gitu kan Bahasanya sebenarnya kalau kita lihat Breakfast Fast itu kan puasa Sarapan itu kan breakfast Kan gitu Nah Breakfast itu apa? Fast yang di break Jadi setiap hari itu kita puasa sebenarnya Kapan mulai puasanya? Waktu tidur Supaya dia lebih lama Ini dapat Ini dapat Ya Hormonnya diperbaiki Otofaknya ditingkatkan Apoposisi tingkatkan Maka lamain puasanya Artinya apa? Nabi kita AS mengajarkan Secara umum Nabi itu Bada Isya tidur Ya Di luar ada yang ship mungkin Ya Secara umum Rasulullah itu Habis Isya tidur Kalau habis Isya sekarang katalah jam 8 Maka katanya jam 8 Dia tidur sampai malam Malam harus bangun Sayang kalau gak bangun Karena ada growth hormone yang muncul di malam hari Ya Nanti dia pagi sampai jam 8 lagi kan Kalau jam 8 ke jam 8 sudah 12 jam 12 jam kalau itu kita dapatkan Atau kita kerjakan Tubuh sudah mulai bakar lemak Tapi jangan kacauin lagi Maka pagi-pagi itu Bapak sekalian Kalau kita Kalau kita lihat Bahasa Nabi kita Nabi mengatakan bahwa Berbuka itu menggunakan apa? Kurma Tiap hari kan kita puasa Maka waktu pagi Adalah waktu yang paling tepat Untuk makan Makan apa? Makan buah Gitu Karena kalau kita lihat situ Semakin lama Semakin diprolong puasanya Semakin bagus Terutama dengan orang-orang Yang kelebihan berat badan Tapi kalau Katanglah badannya sudah stabil Ya Maintain saja Katanglah dengan protein Sama karbo yang sehat Ya begitu ceritanya Ya Jadi Semakin lama Katanglah Jadi Kita mau bakar lemak tadi Itu lama ini Itu puasanya Kalau Tubuh Tidak punya cadangan glikogen Tidak punya cadangan gula Maka tubuh akan menggunakan cadangan Dari lemak Ceritanya begitu Ya Kalau lemak sudah dipakai sebagai cadangan Maka seluruh sistem kita Pelan-pelan akan diperbaiki sama dia Gitu Apa yang terjadi tadi Yang tadi diagram tadi itu lah Seperti itu Jadi Makanya dalam Islam Ada serpis tahunan Namanya puasa Ramadan Ya Kemudian ada serpis Enam hari setahun Namanya puasa syawal Lanjut lagi ada namanya Puasa serpis rutin Dua kali sepekan Namanya puasa seneng kamis Lanjut lagi ada puasa 13, 14, 15 Lalu lihat 13, 14, 15 Lalu ada hadis Nanti mengatakan Berbekam pada tanggal 17 Atau 19 Atau 21 Adalah Cara Allah Katakala adalah Penyembuhan penyakit Kata Nabi Ada urutannya semua itu Kayak gitu Tapi yang wajibnya Tadi 30 hari tadi Tapi kalau yang sunnah-sunnah itu dikerjakan Bonusnya banyaknya luar biasa Sangat banyak Keputus kalian Ya Tapi untuk mengerjakan itu berat gak? Berat Karena berat Allah siapkan satu pintu khusus Namanya aroyan Semakin berat suatu ibadah dikerjakan Semakin besar rewardnya Bangun malam itu berat Haji itu berat Umroh berat Jihad berat Tapi disitu ada pintu-pintu khusus yang Allah siapkan Di surga nanti Dengan amal-amalan berat kayak begitu Ya Makanya namanya puasa Salah satu ya Salah satu syariah yang Sebenarnya sejak Yaman Nabi-Nabi itu sudah ada Ya Kalau kita belum katakanlah Belum dapat hidang untuk berpuasa Caranya gimana? Mulai biasakan untuk jarang Atau Sering-sering melaparkan diri Salah satunya Terutama bagi orang-orang yang kelebihan kalori Ya Seperti itu Terutama bagi orang-orang yang kelihatan Terutama Beispiel Terutama bagi orang wanita